Intro Ketika Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada 1949 dan berjanji membebaskan Taiwan, awalnya Amerika Serikat memutuskan tidak campur tangan. Baru setelah invasi Korea Selatan pada 1950, pemerintahan Harry S. Truman mulai mengakui nilai strategis Taiwan. Empat tahun kemudian, pada 1954, Amerika menandatangani perjanjian pertahanan, berjanji melindungi Taiwan jika diserang, dan berisi tentang penolakan Amerika Serikat mengakui Republik Rakyat Tiongkok, sampai akhirnya Amerika Serikat menemui musuh terbesar lainnya, yaitu Uni Soviet. Sebagai tanggapan terhadap komunis di utara, Amerika akhirnya mengakui Tiongkok tahun 1979, atau dikenal dengan prinsip satu Tiongkok. Dalam salah satu klausulnya menyebutkan bahwa hanya ada satu Tiongkok, dan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Amerika Serikat mengakui RRT sebagai satu-satunya pemerintahan resmi Tiongkok, tetapi tidak mendefinisikan Tiongkok yang mana, karena seperti diketahui, Taiwan juga menyebut diri mereka Tiongkok atau Cina. Posisi Amerika dulu dan sekarang adalah menyamarkan posisi. Amerika Serikat dapat berargumen bahwa itu untuk memenuhi kewajibannya, sementara Tiongkok dapat berargumen bahwa Amerika Serikat sepenuhnya mengakui posisinya. Kenyataannya, tidak ada hasil yang dapat menyelesaikan masalah dari kesepakatan Tiongkok dan Amerika Serikat tahun 1979 tersebut. Beberapa kesalahan pemilihan bahasa ditemukan dalam dokumen kesepakatan Amerika dan Tiongkok, yang menyebabkan salah tafsir bagi kedua pihak. Misalnya, Prinsip Satu Tiongkok atau One China Principle adalah istilah yang menjelaskan bahwa Taiwan bagian dari Tiongkok. Tidak memiliki arti yang sama dengan kebijakan Satu Tiongkok atau One China Policies. Setiap negara memiliki arti yang berbeda bagi istilah tersebut. Ketika Tiongkok menuduh negara lain melanggar Prinsip Satu Tiongkok, artinya Tiongkok tidak setuju dengan tindakan atau keputusan negara tertuduh, bukan karena memang melanggar perjanjian. Menurut Amerika, ia tidak mematuhi prinsip tapi menerapkan kebijakan Satu Tiongkok yang tidak pernah berubah selama 40 tahun ini. Amerika kemudian mengakhiri perjanjian pertahanan dengan Taiwan dan menggantinya dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan atau Taiwan Relations Act. TRA ini dirancang untuk merebut kembali Taiwan dengan memberi bantuan senjata yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri. Tahun 1990-an, Taiwan bertransisi dari pemerintahan otoriter, menjadi salah satu negara demokrasi terkuat dan bersemangat di dunia saat ini. Prosesnya tidak mudah dan tidak mulus. Saat ini status masa depan Taiwan masih menjadi isu utama yang memecah belah beberapa pihak. Ibaratkan ada dua pihak, kiri dan kanan. Pihak kiri adalah pihak yang menyukai hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan termasuk di dalamnya adalah Partai Kuomintang atau KMT. Di sisi kanan, dipimpin oleh Partai Progresif Demokratik atau DPP. Pihak kanan menganggap perdagangan dengan Tiongkok sebagai ketergantungan berbahaya jika mengarah pada pemaksaan ekonomi. Pihak ini lebih memilih istilah Taiwan daripada Republik Rakyat Tiongkok. Baik pihak kanan dan kiri menyepakati, mempertahankan status kuo adalah strategi jangka pendek terbaik dan tidak ada pihak yang menganjurkan penyatuan kedua negara maupun kemerdekaan. Partai kanan berpendapat, Taiwan sudah menjadi negara merdeka dan berdaulat, jadi tidak ada alasan untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Survei yang ditujukan kepada publik Taiwan tentang status kuo menunjukkan hasil 28% memilih untuk memerdekakan diri di kemudian hari, 27% memilih mempertahankan status kuo hingga waktu yang tak terbatas, dan 25% memilih untuk mempertahankan status kuo dan bersiap untuk memerdekakan diri. Bahkan hanya sekitar 5% yang memilih untuk bersatu dengan Tiongkok maupun merdeka secepatnya. Ironisnya, belahan dunia lain seperti Amerika Serikat panik ketika Tiongkok menerbangkan jet tempur melalui wilayah udara Taiwan. Publik Taiwan sudah terbiasa melihat hal itu terjadi, sebagian besar puas hanya dengan menjaga hal-hal sebagaimana mestinya. Amerika Serikat secara resmi tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dan mengambil posisi di mana ia tidak ingin Taiwan bersatu dengan Tiongkok atau mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri yang akan mengakibatkan kekacauan. Ketika Presiden Taiwan mengusulkan referendum publik tentang kemerdekaan tahun 2003, Amerika terjebak dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, Amerika tidak mendukung sesuatu yang ia anggap permusuhan yang berbahaya. Di sisi yang lain, ia tidak ingin secara terbuka menentang proses hukum yang demokratis. Sebaliknya, Amerika secara tidak langsung menegaskan kembali bahwa ia tidak mendukung kemerdekaan dengan mengatakan Presiden Taiwan sudah melampaui batas. Sejak saat itu, pejabat Taiwan berusaha keras membuktikan bahwa mereka tidak merencanakan kekacauan di kawasan. Tahun 2018, Presiden Tsai Ing-wen tetap teguh pada referendum kemerdekaan. Ia menyerukan agar merubah nama Olimpiade Cina Taipei menjadi Olimpiade Taiwan. Sementara Taiwan dan Amerika Serikat mendukung status quo, semua orang setuju bahwa hal tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Salah satu garis merah yang dikatakan Tiongkok, bahwa akan memicu peperangan jika Taiwan menolak berdiskusi tentang kemungkinan unifikasi, sangat penting mempertahankan status quo yang damai untuk saat ini. Namun, segalanya memerlukan perubahan. Bagi publik Taiwan, jawabannya sudah jelas. Mereka menginginkan kemerdekaan. Survei berdasarkan usia, generasi muda Taiwan merasakan perbedaan dengan budaya Tiongkok. Gerakan bunga matahari 2014 menunjukkan betapa giginya generasi muda Taiwan. Namun, hari demi hari militer dan ekonomi Tiongkok menjadi semakin kuat. Mungkin Tiongkok percaya bahwa waktu berpihak kepadanya, meski keseimbangan kekuatan akan berubah, sesuai dengan keinginan dan tujuannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!